Intro Shalom Apa kabar anak-anak hebat Nah anak-anak Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini Marilah kita berdoa Bapak dalam surga Terima kasih Atas segala keberikan Tuhan Yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami Pada hari ini ya Tuhan Kami mau belajar Berkati kami Dari awal, pertengahan Hingga berakhirnya pembelajaran kami Pada hari ini Semoga apa yang kami pelajari Boleh kami pahami Boleh kami mengerti Tinggal doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Untuk menghemat energi Dibutuhkan kesadaran menghemat energi Tanggal 22 Oktober Merupakan hari energi sedunia Penetapan ini merupakan Salah satu hasil dari pertemuan menteri Energi dan sumber daya mineral Setiap negara di dunia Diubah danggal 22 Oktober 2012 Untuk Indonesia Dengan adanya hari energi Mee Nimal setahun sekali Masyarakat diingatkan Untuk peduli Terhadap energi Selain itu Diharapkan hemat energi Khususnya energi listrik Dapat menjadi Budaya sehari-hari Di masyarakat Kebiasaan Kebiasaan Sederhana Berkaitan dengan Hemat listrik Harus selalu Disosialisasikan Kebiasaan tersebut Dapat berupa Mematikan lampu Saat sudah tidak digunakan Mematikan alat elektronik Seperti TV Atau komputer Dan lainnya Jika tidak digunakan Biasakan mengatur AC Pada temperatur normal 25-27 derajat celsius Untuk program Saving energi Diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 70 tahun 2009 Tentang konservasi energi Yaitu Suatu upaya sistematis Terencana dan terpadu Guna melestarikan Sumber daya Sumber energi Dalam negeri Serta meningkatkan Efisiensi Pemanfaatannya Tanggung jawab Untuk melaksanakan Saving energi Yang paling utama Ada di Punda Pemerintah pusat Daerah Provinsi Kabupaten Atau kota Pengusaha Dan masyarakat Sektor-sektor utama Yang wajib melaksanakan Efisiensi energi Adalah Sektor rumah tangga Industri Komersial Dan Transformasi Masih ingatkah Kalian Saat membuat poster Untuk kampanye Hemat Energi Dalam membuat Sebuah poster Yang perlu Diperhatikan Adalah Satu Tentukan tema Dan tujuan Bagian yang Paling penting Dalam pembuatan poster Yaitu Menentukan tema Dan tujuan Tanpa adanya tema Dan tujuan Yang jelas Maka tidak mungkin Akan tercipta Sebuah poster Yang berkualitas Yang kedua Kalimat singkat Padat Menarik Serta Men sugesti Setelah selesai Membuat tema Selanjutnya Yaitu Membuat sebuah kalimat Pembuatan kalimat Tidak boleh Sembarangan Karena kalimat Menjadi kunci Keberhasilan Dari sebuah poster Susunan kata Perkata Harus diperhatikan Kalimat Tidak boleh Terlalu panjang Namun harus Menarik Dan mengajak Masyarakat Untuk melakukan Suatu hal Yang sesuai Dengan poster Yang kalian buat Yang ketiga Jangan lupakan Gambar Penggunaan gambar Pada sebuah poster Akan lebih Membuat orang Tertarik Untuk membaca Sekaligus Melakukan Apa yang ada Pada poster Tersebut Gambar Yang digunakan Harus sesuai Dengan tema Dari poster Dan berbeda Dari yang lain Penggunaan gambar Bisa menambah Minat masyarakat Untuk Membaca poster Hal itu Perlu dilakukan Orang cenderung Bosan Jika hanya Membaca tulisan Saja Mereka Menginginkan Sesuatu Yang unik Dan menarik Yang keempat Media harus tepat Media tempat Diletakkannya Poster Haruslah tepat Jangan asal Menempelkan poster Poster pada Media-media Yang tidak layak Penempatan ini Bertujuan agar Orang-orang Melihat isi poster Kita Dan membacanya Sekarang Waktunya Anak-anak Mengerjakan tugas Buka buku paketnya Di halaman 121 Tugasnya adalah Buatlah petunjuk Hemat energi Sesuai dengan Masalah yang Kamu temukan Jika warga Di lingkunganmu Masih banyak Yang belum Hemat listrik Buatlah petunjuk Tentang listrik Atau air Atau BBM Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton